Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, di video kali ini seperti biasa saya masih akan membahas custom room di Poco S3 Pro. Dan jika di video sebelumnya kita sudah membahas salah satu custom room terpoporate di Poco S3 Pro yaitu MIUI SR, jadi di video kali ini juga saya akan membahas salah satu custom room terpoporate juga di Poco S3 Pro. Dan seperti biasa disini kita akan lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Oke, jadi untuk ROM yang saya pakai saat ini adalah MIUI Cloud 5 versi 14.0.1 dan statusnya ini sudah stabil. Kemudian untuk patch keamanan Android sudah yang terbaru di bulan Januari 2023. Dan pada bagian kernelnya pun disini sudah saya ganti pakai NGK yang terbaru. Karena untuk kernel bawaannya itu masih menggunakan kernel stock atau kernel verb. Nah, karena untuk sekarang ya di Poco S3 Pro ini lagi banyak sekali gempuran update MIUI 14, mungkin kalian juga ingin ya mencoba beberapa MIUI 14 dan kalian pastinya mencari yang terbaik untuk saat ini. Jadi setelah saya mencoba beberapa custom room base MIUI 14 di Poco S3 Pro ini ya, yang pernah saya upload seperti MIUI Min, MIUI EU, MIUI SR, dan ini MIUI Cloud 5. Dan dari keempat custom room base MIUI 14 yang pernah saya coba di Poco S3 Pro ini yang paling rekomendasi sudah pasti antara MIUI Cloud 5 yang saya pakai saat ini, dan juga MIUI SR yang pernah saya bahas sebelumnya. Karena untuk MIUI Min dan MIUI EU yang pernah saya bahas itu masih versi beta, jadi untuk saat ini nggak rekomendasi ya, karena sudah banyak versi yang stabil untuk saat ini. Nah, jika ngomongin soal performa ya antara MIUI Cloud 5 yang saya pakai saat ini dan MIUI SR yang pernah saya bahas sebelumnya, itu sih kayaknya nggak terlalu jauh ya perbedaan performanya. Dan untuk kalian ya yang ingin mencoba antara MIUI 14 Cloud 5 atau MIUI 14 SR, ya itu sih disesuaikan aja ya sesuai kebutuhan. Apabila kalian ingin mencoba MIUI yang banyak fiturnya, ya kalian coba aja MIUI 14 SR. Dan apabila kalian yang suka tampilan yang stok ya seperti MIUI Cloud 5 ini, nggak banyak neko-neko ya pilih MIUI Cloud 5. Karena untuk kedua performa dari custom room itu menurut saya sudah bagus ya untuk keduanya. Dan jika dibandingkan ya untuk performa menurut saya pribadi sih antara kedua MIUI 14 SR dan Cloud 5 ini, saya rasa untuk performa saya lebih memilih MIUI Cloud 5 yang ini. Dan soal performa itu sesuai pendapat pribadi aja sih. Dan jika kalian ada yang bilang lebih bagus MIUI SR ya silahkan, karena itu kan pendapat kalian. Dan jika kalian ada yang menyarankan lagi lebih rekomendasi MIUI ini karena performanya lebih bagus ya itu juga terserah kalian ya. Oke jadi kalau ngomongin soal Cloud 5 yang saya pakai saat ini, mungkin jika dilihat dari tampilan di sini nggak ada yang spesial, karena ini masih base MIUI EO dan di sini nggak ada fitur tambahan juga. Lalu pada bagian tampilan sudah ada mesin gambar AI, cuma untuk mesin gambar AI ini nggak sekomplit pada room cloud pipe yang sebelumnya. Karena di sini cuma ada satu aja seperti ini. Dan untuk refresh rate ya di sini sudah tersedia 90Hz, cuma seperti biasa untuk 90Hz di sini nggak bisa dipakai. Nah di sini barusan sudah saya set ke 90Hz, tapi ya balik lagi ke 120Hz seperti ini. Ya karena nggak ada fitur tambahan atau fitur lainnya yang harus dibahas, dan mungkin kalian juga harusnya sudah padat tahu ya beberapa fitur tambahan di MIUI 14. Jadi di sini saya akan langsung saja bahas bagian yang saya temukan di ROM ini. Jadi untuk bagian pertama itu di bagian data seluler, nah ketika HP-nya ini sudah panas ya, jadi untuk data selulernya ini suka mati otomatis. Dan itu sih nggak terlalu berpengaruh ya, karena saya juga baru satu kali kejadian, yaitu saat main car X-street ketika HP-nya ini sudah sangat panas. Jadi untuk data seluler-nya ini akan mati secara otomatis. Tapi untuk game yang lainnya ya, seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends dan Apex Legends, ketika si suhu HP-nya ini sudah panas, saya nggak pernah mendapatkan data seluler yang mati secara tiba-tiba. Dan itu saya cuma terjadi sekali pada game car X-street, itu pun cuma sebentar aja sih dan bisa dihidupkan lagi. Dan untuk masalah data seluler ini juga saya sekilas kayaknya pernah lihat ya di grup tele Poco S30 itu, ada yang mengalami hal yang sama, tapi itu di MIUI EU yang versi yang sama dengan MIUI Cloud 5 yang ini. Jadi HP-nya itu ketika panas, data selulernya itu nggak bisa hidup. Ya, jadi ini mengalami masalah yang sama dengan MIUI EU. Kayaknya sih, tapi nggak tahu ya. Lalu untuk bagian kedua mungkin tadi aja sih di bagian refresh rate, soalnya di sini saya nggak menemukan bug lagi yang lain. Dan untuk penggunaan sehari-hari juga di sini saya nggak menemukan masalah. Lalu untuk bagian kamera di sini, sayang sekali ya, untuk MIUI Cloud 5 ini nggak menggunakan kamera Leica Mode. Karena di sini masih menggunakan kamera bawaan Poco dan untuk fiturnya kalian juga sudah padat tahu ya. Ini fitur bawaan dari Poco X3 Pro. Kemudian untuk perekaman video cuma bisa mentok di 4K 30fps saja. Dan berbeda dengan kamera Leica Mode yang bisa 4K 60fps. Dan untuk bagian kamera ini nggak ada masalah sama sekali ya. Di sini untuk video ataupun mau dipakai foto, sudah tidak ada terjadi masalah yang namanya force close. Dan semua berfungsi dengan normal. Oke, jadi untuk pembahasannya di sini saya akan langsung saja lanjut pada hasil tes benchmark dan juga tes gamenya. Karena di sini untuk pembahasannya mungkin nggak ada yang perlu dibahas lagi ya, karena seperti ini. Jadi langsung saja lanjut pada tes benchmark dan tes gamenya. Oke, jadi untuk skor Antutu yang didapatkan pada MIUI Cloud Pipe ini mendapatkan skor di 596 ribuan dengan suhu tertinggi di 37 derajat Celcius. Kemudian untuk hasil tes pada CPU Throttling, untuk angka maksimal yang didapatkan pada MIUI Cloud Pipe ini berada di angka 203 ribu dengan minimal angka di 192 ribuan. Selama saya tes 12 menit dan grafiknya ini cukup lumayan stabil. Selanjutnya pada 3DMark saat saya tes pada wildlife skornya mendapatkan angka di 2.996 dengan suhu yang stay di 34 derajat Celcius saja. Sedangkan pada slingsuit untuk skor keseluruhannya mendapatkan skor di 7.948, ya skornya ini cukup tinggi karena sedikit lagi hampir mencapai angka 3 ribuan. Dan untuk temperatur suhunya mendapatkan temperatur di 30-34 derajat Celcius saja. Dan yang terakhir pada hasil tes Geekbench 5 untuk skor single dan multi-corenya mendapatkan skor yang seperti ini. Oke seperti biasa, untuk game yang pertama disini saat saya tes pada game PUBG Mobile di settingan grafik smooth 90 fps untuk game PUBG Mobile ini gak ada keluhan sama sekali. Dan untuk gameplaynya pun masih tetap mulus dan pastinya nyaman untuk dimainkan pakai custom room MIUI Cloud Pipe ini bermain PUBG Mobile. Jadi selama saya bermain game PUBG Mobile dengan MIUI Cloud Pipe ini gak ada keluhan sama sekali. Lalu untuk Car X Street ya ketika saya menggunakan grafik rata kanan entah ini yang ngaruhnya apa ya antara room atau kernel. Jadi ketika saya menggunakan room dan kernel ini, ini adalah kombo yang paling bagus untuk bermain Car X Street selama saya main Car X Street di Poco X3 Pro dengan beberapa custom room. Karena gamenya ini bisa berjalan di grafik rata kanan dengan gameplay yang terbilang cukup mulus. Untuk render jalannya juga disini sangat minim ya. Dan untuk Car X Street yang saya gunakan ini saya belum update ya. Jadi untuk Car X Streetnya disini masih versi 0.8.1. Jadi untuk Car X Streetnya ini adalah game Car X Street yang pertama rilis. Jadi gamenya ini belum terlalu optimal. Dan ya selama saya main Car X Street di Poco X3 Pro dengan beberapa custom room dan custom kernel. Jadi kombo MIUI Cloud 5 dan MGK 3.21 ini adalah yang terbaik. Karena bisa berjalan di settingan grafik rata kanan dengan gameplay yang bisa dibilang mulus. Oke dan untuk selanjutnya pada tes game Mobile Legends seperti biasa disini saat saya tes dengan grafik rata kanan sama disini gak ada keluhan sama sekali. Untuk gameplaynya bisa berjalan mulus. Jadi untuk ROM ini sudah pasti sangat rekomendasi bagi kalian yang suka bermain game Mobile Legends. Apalagi kalian user core ya untuk bermain Assassin di ROM ini sangat enak sekali. Karena ini terasa sangat enteng. Oke untuk penggunaan daya baterai seperti biasa ya disini saya record semalam. Dan untuk penggunaan daya baterai ini ketika saya tes bermain game Mobile Legends dan ya coba Car X Street sedikit. Untuk baterainya ini menurut saya cukup awet karena bisa bertahan sekitar 6 jam lebih. Karena ya kalian tahu biasanya saya untuk tes game Mobile Legends ini baterainya ini cuma bisa bertahan sekitar 5 jam atau 5 jam lebih sedikit aja. Oke jadi seperti ini saja ya untuk pembahasan MIUI 14 Cloud Pipe di Poco X3 Pro ini. Dan jika kalian menanyakan apakah ROM ini rekomendasi atau tidak ya sudah pasti ROM ini sangat rekomendasi. Lalu jika kalian menanyakan mending mana antara Cloud Pipe dan MIUI SR yang pernah saya bahas jadi jawabannya sama-sama mending sih. Jika kalian ingin mendapatkan fitur yang lebih ya kalian ambil MIUI SR. Dan jika kalian lebih suka dengan fitur yang sedikit dengan tampilan yang stok seperti MIUI Cloud Pipe ya ambil MIUI Cloud Pipe karena untuk performa keduanya itu sama-sama bagus. Ya paling perbedaan yang terlihat cuma itu saja. Dan satu lagi ya untuk MIUI Cloud Pipe ini sudah Android 13 sedangkan di MIUI SR masih Android 12. Dan untuk di MIUI SR juga sebenarnya sih ada yang Android 13. Cuma untuk versinya itu masih belum yang stabil ya. Jadi untuk yang stabil sih ada tapi itu masih versi Cina Stable sedangkan untuk Cloud Pipe versi stabilnya itu sudah menggunakan versi yang global. Dan untuk pilihan soal custom room base MIUI 14 di MIUI SR itu lebih banyak tapi kebanyakan di MIUI SR itu masih room portingan. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.